Selain pilak, batuk, dan tipes, ada satu penyakit yang sering banget diderita sama anak muda Indonesia. Ya, males dan nunda-nunda pekerjaan. Tapi gak semuanya kayak gitu. Contohnya satu anak muda Indonesia ini yang dari remaja udah bikin acara keren, jatuh bangun bikin usaha, dan sampai sekarang mimpin beberapa perusahaan, makanya kali ini kok bisa punya kesempatan ngobrol langsung sama Putri Tanjung. Langsung aja yuk! Jadi gue tuh mulai bikin bisnis gemer 15 tahun karena sebenernya pressure sih. Karena gue ada pressure dari keluarga gue, dari temen-temen gue, dari sekeliling gue gitu kan. Karena bapak gue udah seorang pengusaha, dan itu semua orang tuh berharap lebih gitu. Jadi gue selalu ditanya, Putri tuh bisanya apa? Sukanya apa? Suplas gue juga dibully, jadi gue tuh waktu kecil tuh bener-bener menanyakan ke diri gue sendiri, sebenernya gue tuh bisanya apa gitu. Akhirnya gue mencoba banyak hal, dan akhirnya gue ikut semua program-program sekolah. Terus abis itu yaudah, akhirnya gue diminta sama guru gue untuk bikin sebuah event, dan disitulah gue cinta banget sama event. Akhirnya bikin I.O. deh, gitu. Ngomong-ngomong soal rasa males, kadang-kadang masalahnya bukan karena gak tau mau ngerjain apa, tapi intinya justru karena kebanyakan yang mau dikerjain. Kalo udah gini, skill ngatur waktu jadi penting banget. Kalo buat Putri, gimana cara dia ngadepin ya? Cuma yang paling penting adalah tau prioritas, dan saat udah terlalu banyak kerjaannya, udah terlalu banyak tanggung jawabnya, it's oke loh untuk bilang jangan dulu deh, gitu. Kerjain apa yang udah ada di depan dulu, gitu. Jadi sekarang kita tau kalo nyusun prioritas dan ngerjainnya satu-satu bisa nyelesain masalah ini. Mulai sekarang, jadi kalo dihadapin milih antara nyelesain tugas yang deadline-nya besok, atau nyari makanan kesukaan kita. Entah kalau kita udah tau jawabannya. Dan, seperti biasa, terima kasih. Hai, gue Putri Tanjung, founder dan CEO dari Kreatif Peribankriter, dan chief business officer dari Kravvy. Yuk ngobrol-ngobrol sama gue, dateng ke sesi gue di Senyawa Plus. So, see you there. Dan, seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Sub indo by broth3rmax